Nah, supaya kita matiin ini bos Boom Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yo, hello guys, welcome back to my youtube channel guys Oke, di video kali ini Gue akan share ke kalian untuk event minggu ini guys Biar kalian gak ketinggalan nih Soalnya hadiahnya tuh menarik banget nih guys ya Jadi untuk event minggu ini adalah minggu keempat di bulan Agustus Ini sorry banget sih sebelum-sebelumnya gue gak sempat nge-share ini ya Minggu 1, 2, 3 Tapi kalau gue yakin sih Kalau kalian ngikutin video gue dari awal Kalian pasti tau lah paling gak atau gak Sering-sering lah kalian Saran gue ya Sering-sering kalian lihat Cek siragoness.com notice ini guys ya Jadi dia tuh kalau setiap bulan Cek, kalian coba cek ada apa Info apa gitu guys ya Oke, disini gue coba sharing ya Barangkali mungkin dari kalian udah ada yang tau juga Dan ini buat orang-orang dan temen-temen kita Yang belum tau nih guys ya Disini ada Mission minggu keempat ya Jadi kita tugasnya untuk minggu ini Ini Berlangsungnya dari Sabtu ke Sabtu guys ya Jadi event ini dari Sabtu kemarin Sampai Sabtu besok Nah Mumpung ini masih Hai Rabu guys ya Jadi ini Hai Rabu Tanggal Apa apa Tanggal 28 tuh ya Nah ini sampai tanggal 31 nih guys Dan hadiahnya akan dimerikan pada tanggal 3 September ya Nih ada tulisannya nih ya Hadiah akan dimerikan pada tanggal 3 September So, apa yang harus kita lakuin untuk mendapatkan 500 item Portkisian Magic Jelly 3 Red Lotus Gacha Box Wow Dan 20 ribu Crystal Point Dan 10 Gold Lotus Crown Nah ini banyak ya hadiahnya Jadi Jadi itu kita harus clear ya guys ya Harus clear Catastrophe Red Lotus Palace 3 kali Sunset Cloister 10 kali Dan complete 20 bulan Kalau ini berlakunya untuk 1 akun ya guys ya 1 akun Bukan 1 char Jadi ini kan Reward will be given per akun basis Tadi akan diberikan per akun basis Jadi Selama Calian itu dalam 1 ID Kalau kalian lakuin Apa namanya Mission Board Ya Pasti ini clear ya 20 ini udah gampang lah Pasti clear Terus Sunset Cloister ini guys ya Nanti kita Sambil juga masuk ya Akan dapet apa aja Sunset Cloister Dan Disini juga ada katastrophe Lotus Palace nya 3 kali Oke Yuk let's go Yuk kita lakuin dulu nih Tapi gak Gue akan contohin kalian satu-satu ya guys ya Let's go guys Let's go Oke Yang pertama itu disini guys ya Katastrophe 3 kali Ya seperti video-video sebelumnya Kalian udah pasti tau juga ya Katastrophe itu apa Katastrophe 3 kali bang Oke Disini ini Tempatnya kalian mendapat Di katastrophe ini Tempatnya kalian untuk mendapatkan Ini ya guys ya Dapatkan Nightmare Point 50 ribu ya Kalau itu Dan Crown Nih Dapat ini ya Ini untuk nampak Si Ini guys Kita punya Si Crown ini Untuk nampak Mirage Dragon Jet Kalau kalian belum tau Tentang Mirage Dragon Jet Itu juga ada di video Gue sebelumnya So check it out guys Terima kasih telah menonton! Oke guys jadi tadi udah kita lakuin Katastrophe ya udah selesai Terus selanjutnya kita lanjut ke Apa namanya Cloyster Sunset Cloyster ya guys ya Nah jadi ini sekalian aja nih ya Bagi kalian yang Pengen ke Red Lotus Bisa ikutin cara gue guys ya Parti kita keluar dulu Ini ya Tanda centang ini dihilangin Jadi Semua party di seluruh tahun itu keliatan Pilih cari yang lainnya nih guys ya Cari yang Bukan judulnya Tapi cari yang gak ada logo kotanya Ini pasti Red Lotus guys ya Secara pasti ada yang bikin party Red Lotus Entah minta like Atau enggak Memang selalu AFK disitu Kalian masuk aja Nah kita langsung sampai Red Lotus ya Langsung leave party guys Nah terus Sunset Cloyster dimana? Sunset Cloyster posisinya ada disini Ya guys ya disini Di Watchtower nih Ya itu lakukan Sepuluh kali guys Oke Sepuluh kali Sepuluh kali Let's go Oke kita udah dalam dungeonnya Sunset Cloyster By the way guys Sunset Cloyster ini Membutuhkan key untuk masuk ya Key untuk masuknya Beli disini ya Ini pake apa belinya? Pake ini guys Nih ya Cloyster Map Fragment Ini dari dungeon ya Kalau ada invader dateng Kita kill Pasti ada dropnya ini nih Cloyster Map Fragment Dan Cloyster Map Fragment yang ini ya Jadi ini yang tradable itu Yang bisa dikirim-kirim ke chart lain Dan ini yang gak bisa dikirim-kirim ke chart lain So kita bantai aja Kita langsung beli aja Kita langsung beli sebanyak-banyaknya Ya sama aja Ujung-ujung memang itu akan ditukerin Menjadi ini ya Tapi gak usah banyak-banyak deh Gue tuker 10 aja 10 Nah kita udah Masih ada ya Ternyata gue udah punya banyak Oke kita langsung masuk aja Ini normalnya aja Mungkin bisa kalian Bisa buat kalian Potan-potan nih ya Jangan coba-coba abis dulu guys Kalau kalian Gear masih biasa Ini kita Sebentar Gue liatin dulu gear gue ya Bagi kalian bisa tau perbedaannya nanti Sekalian nih Ya jadi ini Gear 2 Udah rata sila Ya AC-AC nya doang ya 2 lagi kurang ini Dengan Ini attack nya Jadi segini ya Dengan buff segala macem Jadi 4,3 4,3 juta 600 ya Eh 4,360 ribu 4,3 ya 4,3 Oke Jadi kita masuk Nah kita cobain normal ya Oke Ini cuma lawan 1 boss aja Tapi Bossnya Damagenya boss Nah ujubila minjali Terus sekali pokoknya Iya Ustazkan Wow Ada goblin Gila ada goblin coy Dapet semua dong Mamam lo Satu Waduh Gue habisin lo goblinnya End guys Ih belum loh Eh belum loh Wah gile Wah normal terlalu easy Ternyata guys ya Sepertinya kita bisa masuk master Tuh guys sunset 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 1,2,3,4,5 ya Bisa 5 Bisa 6 Kayaknya tergantung nih guys ya Tidak mesti Oke ini barb yang pertama Kita langsung cobain Yang ke master Kita coba master ya Ya badan gue hilang lagi Ya gue udah kayak rayman coy Oke 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 Santai santai Ini beda loh guys Damagenya kalau ini Kita kalau kena serangan Super sakit banget Jangan sampai kena Jangan sampai kena Jangan sampai kena Jangan sampai kena Atau gitu ke kota dulu ya Jadi Aduh itu kalau Kita gak kota gini guys ya Jadi masih cooldown Itunya Tenang aja Ini juga gak ada waktunya Bukan tap attack Jadi kalian bisa Main santai Yang penting bisa ngekill Wah gila master aja Lama banget ini Kasih kuat sih Kuat sih Gue ngerikan Kena attacknya doang Sakit nacho Gua udah bilang cuy Mati dah Mama Aduh Aduh Udah gue gini aja deh Nah pake Wah pake ini master Pake robot langsung Neng Dish Apa itu Idy Idy Ya Galau Galau Langsung kita matiin aja Boss Boom Mati gue Aduh Aduh gue bilang kan guys ya Sakit banget emang udah damagenya Waduh Berbahaya nih Bisa kok Rest bisa kok gampang Nah Perhatikan juga ya kalian Kalau bisa sih Hindari ya Bisa Nah kalau di master itu Kita langsung dapet sunsetnya Bapaknya Tuh Waga Padma 6 7 6 7 8 9 10 Wah 15 kali ya Ya sekitar segitu ya guys Saya dapetnya Nah itu Kipa kira gue rasa sih Gue kalau ini Nggak kuat ya Kalau abyss ya Jujur aja nih Jadi kira-kira seperti itu guys Sunset Cluster Hah Gitu Oh 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 Lanjut nih Oh gue kira-udahan Apa ini Sand Swamp Oh lanjut Oh lanjut guys Oke lanjut Kalau master lanjut ya Alright guys Akhirnya guys ya Setelah yang keberapa kali gue masuk nih Drop cuy Ancien cuy Nah nanti kita Kita lihat ya Kita buka nih Dapet apa sih Wow Oke guys Jadi Tadi kita udah masuk Sunset Cluster 10 kali ya Dan nge-drop ini Nah gue di Soilet Box ya Tapi ini akan gue Sambung di Konten selanjutnya ya guys Spesial Sunset Cluster doang nih Oke So itu aja Untuk eventnya ya By the way Tunggu dulu Gue kasih lihat dulu ya Jadi Jangan lupa ya Pokoknya event minggu ini Ini berakhiran Sehari Sabtu ya Dan hadiahnya akan diberikan Pada tanggal 3 September Jangan lupa guys ya Atas tropi 3 kali Sunset Cluster 10 kali Dan 20 kali Mission Boardnya Guys ya Ini berlaku untuk Satu akun Jadi kalian tenang aja So Thank you banget yang udah nonton Untuk video kali ini Jangan lupa untuk like Subscribe Dan share Ke teman-teman kalian semua guys ya I will see you guys In the next video Bye bye Music Music Terima kasih telah menonton!